Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Ukraina siap melancarkan serangan balik lawan Rusia. Ukraina siap melancarkan serangan balik melawan Rusia. Namun Presiden Vladimir Zelensky mengungkapkan kekhawatiran akan ada banyak korban di pihaknya. Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sejumlah besar tentara akan mati jika Kiev tidak diberi senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Ia mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky dilontarkan saat ibu kota Kiev pada pekan lalu dilanda serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Ia mengatakan hanya ada satu senjata yaitu sistem pertahanan udara patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Kemudian meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev. Namun rasa frustrasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Dia mengakui bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Demikian berita terkini terkait Ukraina siap melancarkan serangan balik lawan Rusia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih selamat sore dan sampai jumpa.